salam sendirah malaysia salam hiburan semua selamat datang ke channel berita Malaysia kini TV ini untuk kepasan berita hiburan dan sebelum saya teruskan pengkongsian berita hari ini jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel ini supaya Anda tidak akan ketinggalan berita-berita yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa harinya dalam channel berita Malaysia kini TV ini saudara dan saudari semua hari ini adalah satu berita sangat mengajutkan dimana Putri Sara failkan saman Isius terhadap Samsul Yusuf pula lagun Putri Sara Liana Megat Kamarudin berkemungkinan akan memfailkan tuntutan Isius terhadap suaminya Samsul Yusuf menurut Peguam Belah Datuk Akbradin Abdul Qadir yang mewakili wanita itu tuntutan tersebut merupakan antara perkara yang boleh dilakukan namun memerlukan masa untuk memperhalusinya kita akan uruskan akan atur apa benda yang akan dibuat kalau ada perkara yang enak dibuat ini akan dibuat ikut undang-undang dalam masa terdekat ini kita akan memasukkan pembelaan terhadap Nusius oleh Samsul lepas ini kita tengok nak masukkan tuntutan balas atau Nusius pihak disana pula katanya ketika ditemui selepas disebut kes Nusius di mahkamah rendah secara gombak timur hari ini ditanya sekali lagi mengenai tuntutan Nusius terhadap Samsul Yusuf itu baguam terbabit menyatakan ia antara perkara boleh dilakukan dan ia yang sedang difikirkan Nusius merupakan permohonan untuk mensabitkan seseorang istri telah dirhaka atau tidak patuh kepada perintah suaminya jika disabitkan dengan Nusius seorang istri tidak berhak untuk menerima nafkah sejak disabit dan dengan kesalahan itu sementara itu seorang suami boleh disabitkan dengan Nusius sekiranya beliau antaranya mengabaikan nafkah zahir patin menyuruh istri melakukan perkara yang berkentangan hukum syarak memukul istri dan tidak berlaku adil bagi yang berkuligami bagaimanapun penulasi atau hukuman yang boleh dikenakan kepada suami yang Nusius adalah bergantung kepada jenis kesalahan yang dilakukan dan pada 20 March masa lalu Samsul atau nama pengundum hawat Samsul Yusuf memperkenan permohonan sama Nusius terhadap Sarah atau alasan wanita itu masih menghubungi bekas kasihnya di zaman college walaupun nilai itu sudah berumah tangga Selain itu Samsul terus mendakwa Sarah telah keluar daripada rumah kelaming mereka selama dua tahun Enggan kembali taat kepada suami walaupun pelbagai usaha telah dibuat dan mengeluarkan kenyataan tidak benar dan berbau fitnah terhadap Samsul Pertahulu Hakim Syariah Majertul Aliza C.D. menatapkan 8 Mei ini untuk sebut semula tuntutan usus yang difailkan Samsul Ia selepas Akhreddin maklumkan pihak yang memerlukan masa untuk difailkan pembelaan terhadap tuntutan tersebut Pada proseding hari ini Sarah tidak hadir karena masih berada di Jakarta atas urusan kerja menakala Samsul hadir di teman yang dibuang serianya yaitu Azmi Rais pada nama 9 hari lalu Sarah memfailkan permohonan cerai setiap baik terhadap selaminya atas alasan telah berlaku beberapaan berpanjangan dan tidak lagi hidup sebagai semestri dan pada sebuah April ini Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Lumpur akan mendengar hasil pertemuan wakil-wakil Samsul dan Sarah dalam menjadikan kuasa pendamai JKB Nah saudara dan saudari semua demikian sejak perkongsian berita hari ini yang saya dapat kongsikan kepada anda semua dimana dikatakan Putri Sarah akan failkan kesempatan usus terhadap Samsul pula pasni Jadi jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel ini dan kepada anda yang sudah subscribe channel ini saya mocapkan jutaan terima kasih saya berdoa semoga anda dan seluruh keluarga anda diberikan kesehatan yang baik dan dimurahkan rezeki anda sekian dan terima kasih jumpa lagi semua mereka dapat terima dengan hati yang terbuka dan sama-sama rendah jadi itu saja untuk hari ini semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian berita selanjutnya yang saya akan kongsikan kepada anda semua yang saya dapat kongsikan kepada anda semua jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel ini supaya anda tidak akan ketinggalan berita-berita isu terkini yang saya akan kongsikan kepada anda semua khususnya subscriber channel ini yang sangat luar biasa saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua karena tanpa anda subscribe channel ini mungkin sehingga anda diberikan kesehatan yang baik dan apa juga pekerjaan yang anda cuburi semuanya berjalan lancar di sekian dan terima kasih semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian berita-berita terkini yang saya akan kongsikan kepada anda semua sekian dan terima kasih jumpa lagi semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati